Al-Fatihah Akan menginformasikan kepada Anda Terutama bagi bahasudara semua yang ada di Ambon, Maluku Hari ini hewan kurban dari Presiden Jokowi diserahkan secara simbolik oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail Kepada Masjid Raya Al-Fatihah Ambon yang diterima oleh Imam Masjid Raya Al-Fatihah Haji Hassanusi Dan sebelum prosesi penyerahan hewan kurban dari Presiden ini berlangsung Untuk diketahui jumlah hewan kurban yang terhimpun di Masjid Raya Al-Fatihah Sebanyak 60 ekor Dan ini dia hewan kurban dari Presiden Jokowi Anda bisa lihat sesuai laporan Bobot dari sapi yang didatangkan dari Pulau Guru ini sebesar 950 kg Selain dari Presiden jenis sapi sebesar ini juga disalurkan oleh Gubernur Maluku Dengan bobot sebarat 900 kg Terima kasih telah menonton! Daging koron ini ditujukan dibagikan kepada terutama untuk orang-orang pakir miskin dan orang yang tidak mampu Ya ekonominya lama Namun kehidupan di saat kehidupan COVID ini Banyak orang-orang yang memang membutuhkan bantuan Berupa hewan kurban dan lain-lain Untuk itu Sebelum saya menyerahkan ini ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan Yang pertama ibadah korban Itu mendidik setiap manusia Khususnya orang muslim Untuk mengikis nafsu egois Yang ada dalam dirinya Dan sebaliknya menumpuk rasa kesetiaan Kesetia kawanan antara sesama manusia Apalagi kondisi pandemik COVID-19 yang melanda negeri ini Pada Bapak Imam Masjid Raya El Fata Ambon Dengan perwakilan penerima Dua dari panitia kurban Silakan Pak Imam di depan Dan dua perwakilan dari Kebun Cengke dan Wai Hawa Dari panitia kurban Silakan mengambil tempat di depan Dan langsung Dan menambil posisi di depan Saya Baik 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 Bapak Imam Masjid Raya El Fata Ambon Untuk menyerahkan yang pertama Itu bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Kepada Sermeskiter Raya El Fata Ambon Diterima langsung oleh Bapak Imam Masjid Raya El Fata Ambon Bapak El Fata Ambon 950 kg Hewan-hewan kurban ini akan disalurkan ke sejumlah masjid di kota Ambon Dan nantinya akan dibagikan kepada masyarakat Untuk sementara demikian dari kota Ambon Topik Asa melaporkan untuk Basudara Terima kasih telah menonton!